Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh. Irwandi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Izil Ashar. Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi Izil Ashar atau Ayah Merin. Lalu pesan singkat ke redaksi TVR Aceh Kepala Bagian Pemberantasan KPK, Ali Fikri menjelaskan pemeriksaan Irwandi Yusuf tersebut dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ia menyebut Irwandi akan diminta keterangannya untuk pengembangan informasi selanjutnya. KPK menduga uang suap tersebut berasal dari pembiayaan dana konstruksi dan operasional proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang Aceh. Sementara itu, Irwandi Yusuf mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui dugaan gratifikasi sebesar Rp32,4 miliar yang diberikan kepadanya melalui mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Izil Azhar. Irwandi menduga bahwa namanya digunakan agar mempermudah proses pengurusan. Menurut Irwandi, uang tersebut dibagikan oleh Izil kepada mantan-mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Aku nggak tahu. Nama aku dicantumkan di situ, aku nggak tahu. Tahu yang telah jadi kasus. Dia bawa nama aku kayaknya agar keras, agar mudah dikasih. Dia ngakunya kemudian bahwa pas dia habis menangkap, ngakunya baru-baru lagi ke Panglima Gerakan. Karena aku tuh gelain mengawasan dia, nggak tanya. Oh kasus bapak yang dulu nyampe ke Suka Miskin, nggak ada? Ketanya sama Izil Azhar, nggak ada. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Izil Azhar sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun, Izil mengelarikan diri dan menjadi buron sejak 2018 hingga akhirnya tertangkap pada 24 Januari 2023. Kini, Izil Azhar atau Ayah Merin resmi ditahan KPK di rutan Kavling C1 gedung AC-LC. Tim Liputan, TVRI melaporkan.